Untuk berita terbaru pada video kali ini, kita mulai dengan Jauh Lusa yang dikenali di Korea Selatan. Aktris berusia 25 tahun ini sedang berada di Bandara Korea dalam perjalanan pulang ke China ketika ia dikenali dan juga difoto oleh netizen di sana. Dalam video yang berada di Weibo pada tanggal 28 April kemarin, ia sedang melakukan check-in di konter air China bersama seorang rekannya. Setelah mereka mendaftarkan semua bagasi mereka, seorang pria di konter sebelahnya tampaknya telah mengenalinya dan memberinya kata-kata penyemangat. Kemudian dia dikeliling oleh banyak penggemar wanita yang memanggilnya dengan sebutan Uni. Mereka memberinya hadiah dan dia berterima kasih kepada mereka dalam bahasa Korea. Beberapa dari mereka bertanya apakah dia bersenang-senang di Korea dan dia menjawab iya dalam bahasa Korea juga. Seorang penggemar terdengar di luar kamera mengatakan jika Chow Lose berbicara bahasa Korea dengan sangat baik. Dalam berita Chow Lose lainnya, dia berada di sebuah acara merek di Chengdu. Kemarin Chow Lose yang merupakan duta merek Asia Pasifik untuk Yoyishi berada di kota Chengdu untuk mempromosikan merek produk susu asal Singapura tersebut. Dia mengenakan gaun merah dan juga sepatu hak tinggi merah yang menyebabkan tagar jauh lose sangat merah berlidar populer di Webu. Ini adalah dia saat melangkah ke atas panggung dan melambilkan tangan kepada semua orang. Dia kemudian memperkenalkan dirinya dengan aksen lokal. Dia berasal dari Chengdu. Lalu pada topik selebriti di merek-merek berikut ini ada beberapa lagi. Dimulai dengan Reba, aktris yang berusia 31 tahun ini berada di Shanghai pada tanggal 27 April kemarin untuk menghadiri acara Red Star Makalin. Perusahaan ini membuat perabot rumah tangga. Di sini dia melangkah ke atas panggung dan mengambil tempat duduknya. Teriakan dan surak-surai dari kerumunan penonton terdengar keras dan tak henti-hentinya. Orang hampir tak bisa mendengar pembawa acara berbicara. Reba memang tidak pernah gagal. Membuat kehebohan dengan kecantikannya yang tampak tak nyata. Di ajaran tersebut, Reba juga tampil dengan mengenakan koleksi musim semi terbaru atau hada kotor dari desainer ternama asal India, Rahul Misra. Sang aktris tampak sangat memasuna dengan balutan dress baklis berwarna coklat keemasan. Dan tak lupa, sepasang anting dan juga cincin mahal dari merek Mikimoto melengkapi penampilannya. Gaun keemasan dan juga pahatan wajah sempurna Reba seolah menjadi kombinasi yang mematikan. Berkat penampilannya itu, sang aktris pun menuai pujian setinggi langit dari para penggemar. Selebriti kelahiran tahun 1992 tersebut membuktikan dirinya. Sebagai salah satu aktris dengan sumber daya fashion terbaik di dunia hiburan China. Sementara itu, selain jadwal offline dari brand-brand yang ia wakili, Reba juga masih disembuhkan dengan syuting drama terbarunya Love on the Turquoise lain. Di drama tersebut, ia berdua acting dengan aktor tampan Chen Xing-su. Kombinasi visual dan acting kironya pun sangat dinantikan.